Sebenernya dari dulu kalo ngomongin fit-in, paling ga fit-in nih. Apakah gue ngomong kayak gini gue baik? Engga, karena gue tahun dulu gue pernah temperamen. Suka lupa bahwa, eh gue tuh punya diri gue juga ya ternyata. What's up guys, kembali lagi di Bicara Cinta. Dan hari ini aku bersama best friend semua orang, Reza Cahil. Oh, wow. Semoga aku dianggap oleh temen-temanku ya. Terima kasih, temen-temen. Jangan lupa, jangan lupa. Kalo kita ngeliat portal berita, semuanya itu Reza Cendika. Temannya didetan artis dari asap pesan. Nah, itu Vidi nih. Mungkin Vidi nomor 1 Reza Cendika. Oh iya, iya. Tuan-tuannya best friend semua orang. Oh ya Allah, amin, amin. Kau tahu, aku benar-benar berbicara dengan kamu hari ini. Karena banyak pembahasan yang aku mau bahas. Tapi sebelum itu, kita main game dulu, gimana? Maksudnya iya enggak? Main Karyu sekarang juga. Wow, oke. Kamu siap untuk memberi sedikit sarapan yang bagus? Aduh, langsung aja main kan deh Cinta. Oke, duluan. Yes, first. Aku duluan ya. Karena aku lagi bagimu jeping. Jadi aku akan mengambil. Yorna ping. Dear Cinta. Jadi figur alpha female, kadang bikin orang terintimidasi kalo ngobrol sama kamu. Tapi ada gak sih momen dimana kamu salting banget gara-gara orang lain? Sumpah kan juga pernah. Nah, karena... Oke. Pernah aku dalam beberapa situasi inginan aku bahasa salting. Pertama kali waktu nge-interview Angelina Jolie lewat Zoom lho. Masa cara langsung lho. Lewat Zoom aja. Langsung... Padahal yang Inggrisnya itu bagus sih. Yang bahasa himu. Kalau gue wajar. Tapi aku sangat obses dan dikasih dengan dia. Sampai-sampai ngeliat dia tuh langsung yang kayak gak bisa mikir. Itu pertama. Kedua, kalau aku dalam sebuah hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang. Awww. Kadang-kadang sisi alpha aku bisa sedikit hilang. Tiba-tiba aku agak-agak wisey gitu. Karena sederhin kepercayaan di situ. Tapi kalo untuk temen-temen tiktok yang suka nonton tiktok seperti aku. Aku pernah baca quotes yang tulisannya. Laki-laki sejati yang bener-bener menyayangi pasanannya. Akan membuat pasanannya, Permanent Energinya lebih keluar. Sebagai Virgo, Pasti kamu orangnya serba terencana. Nah, kalo kamu dikasih satu hari untuk liburan. Kamu akan pilih kemana, sama siapa dan ngapain? Gue cuman berdoa. Gue dapet duit banyak banget. Jadi gue bisa ajak temen gue semuanya untuk liburan. Kemana? Sekarang pengen banget. Ke Jepang. Makan ada ramen ayam putih. Ramen ayam yang kuanya putih. Ada juga tempat mini-mini lucuk. Tuh kan gue tuh udah lupa semua tempatnya. Makanya gue harus kesana sekarang juga kalo ada duitnya. Ah, diri cinta. Kamu dapet free pass satu menit untuk jadi narsis dan flexing tentang diri kamu sendiri. Oh my god. Hati-hati. Karena disini banyak yang diri. Iya. Jangan diri. Jangan diri. Flexing. Pertama, aku hanya olahraga mungkin dua kali seminggu loh guys. Tapi lihat musuhku. Ada tiap hari loh. Aku makan apa aja gak apa-apa loh. Selama gak makan malam. Jadi kalo makan siang mau makan cake, mie, dan lain-lain. Fine. Apa sih? Lo udah cheat. Lo ada hemisarknya ya di badan lo? Ada dragonnya di dalam perut. Gimana sih? Lo bisa yang kayak makan nasi dan gak apa-apa gitu kan? Iya. Karena aku lagi proses ngembangin bisnis aku loh guys. Jadi aku baru aja flexing ke Reza Candika. Ada Management Ravalikens. Ada Creative Hub Lumas Radha. Ada Puala ID Digital Platformku. Ada 18 Coffee Cafeku. Dan tunggu aja untuk bisnis-bisnis yang lain. Gue juga punya rapot. Iya. Ini gue sendiri. Dan Umam. Umau. 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 Ya doain juga deh. Saya doain deh. Iya. Doain kita berdua selalu sukses. Ada apa yang kita hasilkan bisa menjadi berkah buat orang lain. Dear Reza. Aku lagi sedih. Hibur aku dengan cerita momen yang paling bikin kamu thanksin. Aif gitu kan. Maksudnya gak hanya semacam aif ya. Terus. Gue tuh dulu kan ikutan choir gitu. Nah. Wire ini nyanyi empat lagu. Empat lagunya bajunya itu tuh udah ada di badan kita. Jadi mesti dibolak balik gitu-gitu. Jauh nih. Di Cina kita. Oh wow. Iya. Rame-rame. Reza terlalu semangat. Pelangu pertama udah selesai. Waktu mau ganti baju. Jadi kayak ada kain. Terus kita jongkok. Sobek lo segini. Terus. Kan lagi kayak gini. Who have? Ini ada tuh di youtube. Suara. Like gitu. Terus gue cuman kayak gini. Gue udah lakian setahun. Gue udah bayar. Masa gue cuman nyanyi satu lagu. Walaupun ini choir. Akhirnya karena buru-buru di lagu kedua. Kata si Panitia. Udah lu ke belakang dulu. Eh ke belakang dulu. Gitu dah. Sobeknya disini nih. Nah gitu kan. Oke. Terus nonton di belakang lagi. Kedua. Gue kayak. Ini gimana ini gimana. Terus kayak. Coba coba sumpul sweater. Sumpul sweater. Langu ketiga. Langunya apa? Yangko rame yangko. Dimana ada nari gini nih. Yangko. 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 Jadi di belakang. Gini orang gini. Gue kayak. Coba dulu ya. Yangko. Ah sweaternya dia tuh. Kayak. Ah yang ada aku nih. Disqualifikasi. Disqualifikasi. Tapi akhirnya gue kayak. Gak ya. Ya gue udah nampe Cina. Gue gak mungkin. Cuma nyanyi satu lagu doang. Akhirnya gue tetep maju. Dengan. Choreo yang jangan sampe deh. Keliatan bolongnya. Oke. Juara satu loh. Wuuu. Jadi jangan-jangan juara bolongnya gue. Tentu gak sih. Dear Reda. Temen kamu banyak banget deh. Aku iri. Kasih tau dong rahasia buat bikin. Orang nyaman sama kita. Cuma satu. Jadi diri sendiri. Kalau bahasa cintanya. Be authentic. Sebagai orang Indonesia. Pasti ngilir gak sih. Kalau lihat nasi padang. Nah kalau disuruh milih. Mending pilih makan. Makanan bersantan selamanya. Atau makan jeruan selamanya. Sorry. Jeruan itu yang kayak gimana ya? Jeruan tuh yang dalam. Oh oke. Aku pilih jeruan. Kalau yang santan-santan aku gak suka. Perut ya. Gitu. Jadi lu makan apa aja? Lu kinggi bulung. Cepet lu keluar. Udah deh. Dari waktu kita berantem. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Yuk. So. Untuk aku bisa membuat pertanyaan-pertanyaanku hari ini. Bentunya aku harus meresearch soal Reza Chandika dong. Ada emang ya? Iya. Dan aku mau nanya. Kamu ada hubungan spesial apa sih sama suara Cianjur? Gitu. Gitu. Kebetulan kalau aku kenil. Bener-bener. Semua berita terkini tuh. Yang berhubungan suara Cianjur. Apakah kamu ada hubungan spesial dengan mereka? Gini. Yang pertama. Makasih banget untuk teman-teman Cianjur. Yang ada concern. Sambil hidup aku. Karena kebetulan aku dan Ci Putat nih. Bukan Cianjur. Terus gue juga. Hah? Bingungin juga pas lo bilang. Oke. Ternyata gue banyak diberitakan deh. Cianjur. Ya. Ternyata. Karena semua. Bukan semua sih. Tadi banyak source dari pertanyaan aku hari ini datang dari suaracianjur.com. Makasih ya suara Cianjur. Sebenernya aku gak punya kontrak atau punya saham di sana. Tapi support terus dan sehat-sehat selalu. Terima kasih. Aku terima Cianjur. You know. In my opinion. Dan aku reakin semua orang di balik kamera setuju. You have such a fun personality. Thank you. Penyiar radio. Producer juga ya. Penjadi producer. Hosting iya. Penyiar podcast iya. Nyanyi iya. Acting. Mau dari drama musikal sampai film juga udah iya. Emang jiwa tampil kamu udah ada dari kecil? Atau gimana? Atau gimana? Waktu masih kecil kamu kayak gimana sih? Apa selalu selucu dan se-confident ini? Enggak sih. Justru gue sebenernya di keluarga tuh. Dari kecil ya. Itu sebenernya di pemalu. Really? Iya. Jadi sebenernya kalo lagi lembaran atau ada pertemuan keluarga. Pasti gue yang. Lu? Iya. Gitu. Cuman. Mungkin ketika udah sama temen-temen. Udah gue bisa seenaknya aja gitu. Karena kan ada jawanya. Jadi kalo sama keluarga tuh ada gak enakan nih gitu loh. Tapi sebenernya kalo dari dulu pengen tampil. Gue juga. Gue juga gak anggapnya ini sih. Tiba-tiba ada. Di sini gitu. Iya. Untuk melakuin apa yang gue lakuin sekarang. Karena. Waktu yang gue untuk kecil pernah gini. Kayaknya gue menjadi penyanyi deh. Lu tau gak gara-gara apa? Kira-gara gue nonton. Reza Artemivia. Oke. Video klipnya yang pertama. Terus ada nama Reza di situ. So that's me. Kayaknya gue jadi penyanyi kali ya. Gitu. Ya udah biarlah berlalu. Terus gue waktu itu pernah kepikiran pengen jadi designer. Kenapa? Karena gue dari dulu emang cami. Dari orang cami. Jarang kan punya baju di sini. Jadi dari otak gue. Yaudah deh. Gue kuliahnya designer aja deh. Gitu. Tapi akhirnya. Jadi. Apa ya. Mungkin jadinya. Kayak. Coba-coba. Coba-coba. Kayak nyanyi. Oke deh. Terus gue waktu SMA. Sebenarnya. Berkesempatan. Untuk. Jadi salah satu. Murid. Di sekolah gue. Ian. Di sesiaran. Di salah satu radio. Di Trax FM. Hai Trax FM. Dari situ akhirnya. Akhirnya gue broadcast deh. Gitu. Jadi kayak sembari. Perjalanan hidup aja sih. Cian. Tiba-tiba. Eh ditawarin ini. Eh ditawarin ini. Eh aduh gue sih. Laku-lakuin aja. Salah. Halau dan tidak. Menemukan banyak orang. Gitu. You know. Dari apa yang gue denger. Kedengeran bahwa Reza itu. Orang yang secara langsung. Selalu mencari solusi. Jadi kalau gak bisa cari baju. Pengen jadi designer. Like. Ngerasa mungkin punya skill nyanyi. Less nyanyi. Tapi. Pernah kepikiran gak sih. Mungkin. Mungkin nih. Aku gak mau berasumsi. Tapi. Apakah mungkin personality outgoing. Dan. Apa ya. Lucunya Reza. Kita. Tunggu dari. Keinginan. Untuk. Fit in. Atau ngerasa. Sense of belonging. Dengan lingkungan yang mungkin. Judgmental. Dan kemuli. Nah itu. Ini menarik banget. Karena gue dari kecil. Ya. Tentu dong kalau. Orang kecil. Tapi gendut. Ya. Kan gak kecil ya. Jadi. Banyak. Orang-orang yang kayak. Eh gendut. Eh gendut. Gitu. Gue dari titik nimbaran gendut aja. Ternyata gue gak sakit hati. Gue nengok. Jadi kita. Eh gendut. Gitu. Karena menurut gue. Itu gak jadi problema. Right. Terus. Jadi. Bapak gue tuh dulu. Punya toko bangunan. Oke. Gimana kok toko bangunan kan. Punya. Si mobil carry pick up. Itu loh. Apa. Tapi yang. Gimana kalau ngejelasin ke orang kota. Lu tau kan ya. Iya. Ngerti. 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 Balang dalam bertanyaan lu. Aduh dari lu sebenarnya, udah gak fit in. Aku mau tanya lagi soal bullying. Tapi kita tunggu dulu. Karena aku punya pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan berusaha untuk fit-in. Sering sekali. Di dunia. Engga hanya di dunia nyata, ada dalam bahasa inggris istilahnya Token Person atau Token Friend. dimana ada seseorang minoritas atau seseorang yang mungkin gak sesuai standar diajak jadi temen supaya geng itu tuh keliatan kayak mereka tuh accepting semua orang dan lain-lain ini ada contoh ya di Indonesia pun terjadi, kita nonton film pasti ada token Indonesian Timur guy ngetik nggak kok? token black person, token Asian nerd, dan dengan kamu, aku yakin you know sometimes you're the token funny friend oke suka bikin kamu merasa apa ya? offended gak sih? kalo misalnya ada seorang berteman sama kamu just because you're the token funny friend mungkin ada loh yang bikin seperti itu, pernah kepikiran gak? karena itu buat sebuah pertemanan jadi rasanya gak sincere, itu geng itu ini dia cinta jadi gue dari dulu adalah tipe manusia yang menganggap, dan sampe sekarang pun untuk masih, sahabat adalah keluarga yang gue pilih, temen bisa banyak, kenal sama orang juga yang gak apa-apa, gak perlu milih-milih tapi kalo sahabat tuh karena keluarga yang gue pilih alhamdulillah sih, karena pake otak gue sendiri kayak ternyata selama kita kenalan selama kita temenan, seru juga ya itu gak salah pilih jadi bukan sahabat yang akhirnya mau sahabatan sama gue, karena gue token friend, token funny friend token funny friend itu, lebih ke anjir tata nyambung lagi karena gue kalo sama orang yang gak nyambung sulit juga sih kalo jadi temenan, tapi bukan berarti gak jadi orang baikan yaudah, ngobrol-ngobrol aja gitu tapi gue alhamdulillah, jadi gini dulu lah semua ada pertanyaan karena lo suka dianggap lucu pernah gak sih lo bahkan ketika lagi kumpul sama temen-temen lo habis kerja capek banget terus temen-temen lo kayak lucu dong aku diem aja sih, Zerah kan lo biasanya lucu gitu terus gue cuma jawab alhamdulillah gue gak pernah lagi jadi tau banget sahabat-sahabat gue ini yaudah ketika kita lagi ketemu iris-iris aja gue lagi capek ya capek temen gue lagi capek ya capek gak perlu anda mesti buktiin apa exactly kayak disuruh karena sahabat itu menurut gue zona ternyaman lo kan jadi kenapa gue mesti ngelakuin sesuatu supaya temen-temen lain nyaman padahal gue gak nyaman gitu just do what I do kan kalo udah interluman cinta tiba-tiba inggris gue keluar nih inggris si hutan gue ya lebih gak, yaudah gue lakuin aja apa yang bikin gue happy yang temen-temen juga tau ya itu emang reza sih ya aku hanya pengen ngomong sedikit temen-temen bicara cinta mungkin untuk kalian yang takut bahwa persahabatan kalian tuh gak sincere malahan kalo kalian jadi token funny friend token nerdy friend token apapun itu ini mungkin sedikit manipulatif kalo dari aku malahan kalian harus menggunakan itu sebagai apa ya untuk keunggulan kalian sendiri yaudah orang mungkin berteman sama aku karena aku lucu tapi let me show them who I really am ya kan aku tunjukkan siapa diri aku sebenarnya ya dan mereka sadar bahwa hey I'm valuable tapi gak hanya itu untuk jadi sumber pembelajaran grup atau orang tersebut juga bahwa kalian seharusnya gak ngejudge orang atau berteman dengan seorang karena hanya karena karakteristik lucu mereka atau karakteristik apapun mereka mungkin bisa kalian jadi sumber pembelajaran bagi temen-temen kalian hey don't be so shallow gitu jadi nemak pedas tapi niatnya baik gitu mungkin ada beberapa orang yang oke ini sih token-token friend ini kalau gue nontonnya token listrik doang atau token untuk bayar oh iya buat bayar ini ya bang ya mungkin ada yang ah gue mesti gini kali ya terus gue ke pressure gitu misalnya ada temen-temen yang emang sadar gue nih emang mesti gini terus nih gitu berarti kan lo bentuk persona lain tuh yang bukan dulu udah tuh gue pegel iya karena kalau lo mau dikenal sebagai yang gitu terus padahal lo kalau gini terus tuh lo harus effortnya gede banget dan social battery kalian gede turun pegel banget udah menurut gue temen yang sensor aja deh kalau emang temenan alhamdulillah kalau enggak ya berhubungan baik aja gitu bukan gue mesti kayak gue mesti dimana sama dia atau kayak gue lagi nanggap lucu nih gue lucu terlalu salah gitu capek juga sih kalau gue mikirnya karena ini hubungan sosial sama temen-temen sendiri kenapa kita mesti pegel sih gitu itu sih dan kalian juga akan tau temen itu temen sejati atau enggak kalau kalian mesti gini sendiri dan tidak harus selalu nanti sosok yang mereka inginkan supaya mereka kehibur karena kita bukan badan juga gitu ya kan kalau kita lihat sosok Reza kamu terlihat sangat sederhana dan sangat gembira dan sangat gembira karena aku pun jadi ngerasa gembira tapi aku mau kembali lagi kebahatan bulian tadi gak bisa dipungkini bahwa di Indonesia sering sekali act of bullying mau itu verbal atau fisik dinormalisasikan karena dianggap bercanda aja jadi akhirnya orang-orang yang sebenarnya benar-benar jadi korban bully gak bisa mendapatkan keadilan atau takut untuk bersuara karena dianggap normal sama lingkungan mereka kalau buat Reza sendiri kamu sudah bilang bahwa dulu waktu di bullying ya kamu tenang aja tapi ingin kenal caranya kamu gak terpengaruh pikirannya dan perasaannya tapi at the same time tidak menormalisasikan tindakan tersebut oke biar temen-temen tau you know what you're doing is wrong you shouldn't be perhaps kamu gak bilang oh gendut enggak 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 naik gerobat katanya iya benar-benar gue juga apalagi jaman gue masih berarti gue SMP SMA tahun 2004 2006 sebenarnya kata bully itu kan belum ada ya jadi gue tanpa disadari atau disadari gue juga pernah melakukan itu tapi ketika gue ini bully kebetulan gue sama anding gue ini punya mindset yang sama sih jadi ketika andoran ini bully kita kita cuma kayak kasihinnya hidupnya disitu aja jadi menurut gue orang tuh ada ada peran-perannya ya oh iya lu emang perannya yang kayak gitu gue gak mau jadi yang kayak gitu tapi dulu waktu kecil ada juga nih kayak disini kayak lihat aja nanti oke mungkin ada sedikit rasa itu ya ternyata yang kebawah sampai gak tau mungkin di umur 24 atau 25 gitu so in other words in other words di ulian mereka malah memotivasi Reza untuk akhirnya bilang ke diri sendiri you know what biarin mereka mau begini sekarang tapi aku akan bekerja keras nanti lihat aja aku ada di mana suatu hari nanti bisa jadi mungkin ada secara gak sadar ya subconscious karena gue ingat banget dulu yang dikatain itu cuma kayak senengnya disitu aja gitu tapi untuk teman-teman di rumah yang mungkin punya pengalaman yang mirip sama Reza gimana caranya langkah-langkah awal untuk ngebangun kekebalan berhadap purlian kayak gitu walaupun mungkin minor you know sometimes gak semua orang memiliki threshold yang sama dalam arti mungkin yang buat Reza ejakannya eh whatever buat mereka it's like deep banget gitu gak bingung sih ya seolah-olah gue dari kecil tuh juga selalu dibilang sabar sabar gitu sama keluarga bahkan setelah gue sadarin ternyata waktu itu juga bukan sabar deh akhirnya itu jadi orangnya yang dendam jadi me too iya lah jadi me too jadi gue juga sebenernya pengen loh jadi orang yang bisa ah gitu yaudah gitu ketika gue dibully dan gue cuma ngomong yaudah gitu aja cuma gue itu akhirnya kan banking ya di dalam diri kayak akumulasi kayak snowball kan akhirnya dan gue sadarin gue tuh orangnya gak bisa marah really? iya aku mau deh kasih sedikit tempran aku eh gak usah orang tuh juga punya banyak jadi dulu tuh susah banget marah sampai akhirnya kan gimana ya di badannya juga jadi bingung ya yang harusnya lo marah lo diem yang harusnya lo wawong lo diem gue ingat aja gue jadi kayak hehehe aja cuman akhirnya tuh udah gue tinggalkan diri sendiri yang adalah sedendam ini yang gak baik juga sih sebenernya temen-temen gitu jadi gue waktu itu akhirnya bisa jadi yaudahlah gitu adalah belajar untuk melepas dendam itu sendiri aku ingin katakan ketemu bicara cinta mungkin kalau kalian merasakan sebuah dendam ya aku bisa bilang gunakanlah energi dendam itu untuk memotivasi diri kalian sendiri untuk melakukan hal-hal baik atau mengasah skill-skill yang bisa membantu kalian terus maju tapi saat kalian udah tumbuh dewasa sadarlah bahwa kalian harus introspeksi diri dan mencari cara untuk memaafkan dengul rasa dendam itu karena kadang-kadang rasa dendam juga bisa menghambat kreativitas kalian yang akhirnya akan menghambat kalian mencapai potensi diri yang tertinggi jadi be mindful of that exactly itu bagus banget jadi ketika lo merasa sedih karena dibully menurut gue ya rasanya nanya sedih ya gak apa-apa banget gitu karena ketika enggak takutnya nanti ada tombol-tombol di badan lo yang error kan jadinya sedih aja gak apa-apa tapi secukupnya and then move on terus tahu kalau ini ya cuma berlangsungnya di hari ini mungkin besok bisa lain-lain semuanya semuanya kamu rasa sedih semuanya rasa bahagia semuanya dan nikmati perjalanan hidup diaduk buat dede-dede cinta yang mungkin umur 13 kayak ini ngomongin apaan sih nanti deh kalau udah umur 24 26 30 yummy tapi buat kamu sendiri sekarang udah menjadi sosok yang kerja di dunia entertainment penting gak sih disukai oleh semua orang gue suka banget ketika gue ketemu sama satu sweater ini tulisannya adalah stop trying to be like by everybody you don't even like everybody yeah that's so true right stop ingin disukai oleh semua orang karena kamu pun tidak menyukai semua orang exactly jadi lagi-lagi gue gini oke ketika kerja ya kita harus profesional kita di hire terus ada kontrak ketika kontraknya salah gue pun juga ada pun yang ngomong-ngomongan yang gue tuh juga piranha tau kalau iya sebenernya kayak hei makanya gue gue udah berapa tahun ya padahal gue dulu suka pake jam buka jam karena terlalu kasar akhirnya gue buka jam karena gue terlalu gini gitu mungkin karena efek kerjaan gue dulu pas di radio kan karena radio kan media selintas jadi kan harus langsung gitu kebawa tuh akhirnya ke kerjaan lain jadi cuma kayak hei gitu nah gue juga berusaha di kerjaan kalau ada masalah yuk kita cari solusinya dengan baik-baik aja apakah gue ngomong kayak gini gue baik? enggak karena gue tau dulu gue pernah temperamen gue dulu pernah ya gue tau ini kan ngalahin kontrak harusnya jangan segini gitu yang bener gue sampai akhirnya gue belajar ternyata gak sih tau kebenaran itu juga gak mesti brutal lagi ternyata gak sih tau kebenaran itu gak mesti ngakitin orang lagi gitu jadi kalau ngomongin mesti baik sama orang di kerjaan ataupun eh maksudnya di kerjaan sih why not gitu karena kita sama-sama kerja kan disini kalau sama yang lain di uajis jenis lo aja misalnya nih ternyata di hari ini gue ketemu lo gue ini lagi capek banget ketika lo sapa ternyata level gue cuma bisa gini hei cin do it tapi kalau ternyata level gue lagi gue lagi aneh banget nih yaudah lo bisa eh apa kabar gitu kalau yang nyapa yang udah kenal banget lu bisa eh nah selalu atnya gue nginggah ini iya atau bahkan gak usah say hi langsung aja ngomong iya gitu iya kan maksud gue gak perlu ngerasa gue harus fit in nih makanya gue harus ceria terus gitu tanggal lagi penggal menurut gue you know what i like about what you just said tapi kata reza kamu tuh orangnya gini-gini me too iya kenapa sampai sekarang kita belum jadi best friends kayak kamu dan dulu-dulu lain apa apa semuanya cinta itu tuh menurut gue blessing in this guys ya kebetulan buat temen-temen siren gue disini kayaknya gue udah amulio ah enggak ngerti ya kayak ngomongin kerjaan tuh kayak yuk gitu tapi iya tuh bagus cuman di gue tuh di umur 29 gue udah mulai tuh kayak yuk gak bisa terlalu ketat yuk semuanya bisa diomongin akhirnya gue juga ngerti bahwa pace orang juga beda-beda mungkin di gue ngertinya langsung-langsung gini di orang mesti gini dulu gitu jadi karena gue ini sih cint nyongkak gue tuh suka bilang dan bilang lu tuh hidup kalau makin tua tuh yang tenang-tenang aja dulu tuh gak masuk di kepala gue jadi kalau ada orang gak anggil sama kita terus kita mesti tenang aja jadi kalau ada orang yang bikin kita kerasa salah padahal sebenarnya kita yang benar kita harus diem aja sampai akhirnya gue belajar eh benar tuh belum tentu baik loh dan baik juga belum tentu benar wah ini dua kata yang sebenarnya sulit banget dilakuin karena kita juga bukan Tuhan yang mahanya saya yang paling sempurna di bumi ini gitu apa gimana-mana nih gitu tapi yaudah deh gue usahain aja kali ya mungkin dengan gue tau tenang-tenang antara baik dan benar itu akan ngebuat jalan gue juga jadi semakin tenang ke depannya soal pegal juga kalau gue ayo dong yang gini ayo kok salah lagi gue usahain tau ya gue tuh gak suka banget salah yang lama moto hidup gue adalah yuk kita cari salah yang baru karena kalau salah yang lama kejadian lagi-lagi lo gak lanju-manju gue tuh paling seneng ketika dapet salah yang baru terus gue diajarin gini loh akhirnya gue makin tua kan juga banyak pelajaran ya mau itu hidup ataupun pekerjaan jelas banget buat kita semua bahwa sekarang udah jadi sosok yang membiarkan semua ngalir aja dan itu juga membuat hidup lebih tenang kita udah dampeng stres ya kan tapi aku baca mungkin di suara Cianjur ya Cianjur Cianjur mungkin anda I don't remember bahwa kamu gak selalu gini gak hidup kira-kira di tahun 2012 aku sampe inget ada sesuatu hal sebuah ekspektasi yang kamu punya yang gak jadi gak kesampean apakah hidup go with the flow sama dengan hidup tanpa arah gue beda lagi nah itu yang gue minta karena aku ingin berjelas aku percaya bahwa hidup go with the flow bukan berarti kita gak punya arah yes bener banget tadi yang gue bilang makanya lakuin apa yang di depan lu jangan kayak eh yaudah gue leha-leha aja nanti juga ade dateng gitu gak 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 apa kesempatan apa yang ada di depan makanya gue selalu bilang juga nih gue sama temen-temen yang sekarang dapet kerinjaan yang bukan cita-citanya gitu gak apa-apa banget justru lo mungkin lagi dibelok-belokin nih yang tadi gue bilang yaudah lo ikutin aja nih alur hidup lo kemana tapi lo lakuin sebaik dan sebenar mungkin karena siapa tau dari situ ya gue gak janjiin ya cuman kalo dari gue sih siapa tau karena kalo gue kebetulan ternyata gitu jalanin dupai siapa tau nanti dateng lah oportuniti-oportuniti baru yang ternyata itu kan mimpiku gitu jadi guys kerja keras itu penting dari zona nyaman itu penting tapi hasilnya kita gak bisa kontrol jadi exactly let fate decide yes bener banget but i have another question kadang-kadang orang juga mengasosiasikan hidup go with the flow juga dengan hidup yang lebih bahagia tapi aku baca bahwa seorang Reza Chandika pun sampai di masa-masa pandemi masih mengalami yang namanya overthinking dan anxiety kok bisa sih udah hidup go with the flow tapi tetap overthinking dan anxiety karena tadi ngefil berlin side of kerjaan bukan side kehidupan i see gitu jadi terlalu di kehidupan lagi-lagi karena di gue tuh aduh gue tuh gue tuh cinta banget sih sama sahabat-sahabat gue bener-bener ah lu kalau gue bisa kumpulin gitu gue seneng banget sama temen-temen gue sama sahabat-sahabat gue karena lagi-lagi itu adalah keluarga yang gue pilih gitu kalau kayak ande ibu bapak itu udah takdir kalau ini yang kita pilih dan emang nyaman banget gitu seiring berjalannya waktu nih ya kan temen-temen kita pada nikah pada apa-apa pada apa jadi ternyata nih gue tuh on the side anjir-anjir nih kok gue udah gak di telpon gue udah gak dibutuhin lagi ya oh pertingin kan akhirnya jadi kalau ketemu terus bentar nih nih ketemu jadi susah terus sekarang ini ketemu kok durasinya cuman pendek padahal dulu bisa seharian dan lain-lain gitu anyway gue juga bukan karena semua temen-temen gue nikah terus gue senih aku kapan nikahnya enggak aku mana maksudnya apa ya gitu bener ya tapi beruntungnya ketemu lagi-lagi gue akan selalu mengajak temen-temen untuk nonton kontennya kamar Risa Anita filosofi anti-cemas yang sederhananya itu ngebahang seputar stoic yang ada yang gue nonton gue gini pantas gue waktu itu pernah dibilang lu strike ya gue kayak strike apa sih gue gak ngerti karena kita waktu itu kontennya lo ngomongin kerjaan lain-lain itu oh di kerjaan gue udah ngelakukan tuh di kehidupan belum jadi dari situ akhirnya gue melatih diri gue itu apa yang gak bisa dikontrol jangan 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 dipaksain oh cinta kita dulu ketemu sehari bisa lima jam ngobrol terus karena anda sih emang pernah anda sih di hidup gue gue gak tipe-tipe ya dateng ngobrol terus ada tiba-tiba iya gara-gara sekarang nih hidup ya kan hidup bertumbuh maju lo udah punya area yang lain juga gitu bukan berarti lo gak kasih gue prioritas tapi ternyata kita ketemu sekarang cuma satu jam lagi gue udah lupa ngomongnya sedih loh kenapa sih kita gak selain lima jam kayak dulu dibanding gue mikir kayak gitu yang akhirnya sedih mendingan di otak gue oke gue cuma punya satu jam sama cinta gue mau selain HP gue gak usah nonton deh gue gak usah gue bener-bener akan ngobrol karena waktu gue coba rasanya sama lagi gitu dan lain-lain semua juga bagaimana kalian memandang suatu hal mindset itu penting banget makanya kalian harus memilih mindset yang tentunya gak merugikan kalian sendiri karena kita semua deserve untuk bahagia dan inget quality over quantity but you know Reza life is not always perfect and you know mungkin gak semua orang seberuntung Reza punya circle of friends yang supported yang bikin kau bahagia jadi kalau boleh tahu I'm sure sumber kebahagiaan kamu dan ketenangan kamu bukan hanya temen-temen dong jadi untuk temen-temen bicara cinta di luar sana yang lagi down atau lagi merasa terpuruk apa cara-cara yang bisa bikin mereka bangkit kalau pertemanan bukan sesuatu hal yang mereka punya dalam hidup mereka ambil cermin berkacalah lalu kayak gue punya lu lagi jadi you have yourself exactly lu aduh emang cuma diri lu lagi diri lu lagi lagi akan menemukan jawabannya yang akan dapetin solusinya yang akan menembuhin diri lu juga lu jangan berpikir lu sendirian lu cermin itu ada lu disitu apalagi gue ya suka lupa bahwa gue tuh punya diri gue juga ya ternyata yang gue baru temuin ketika gue covid karena ketika akhirnya lu 14 hari di karantina lu punya relationship sama diri lu doang kan disitulah akhirnya gue eh terlalu gue bisa sendiri oh gue nyaman ya ternyata sendiri jadi mungkin buat temen-temen yang sekarang masih ngerasa down dan kesendirian mungkin ini saatnya untuk lu melatih untuk gak apa-apa lagi sendiri ternyata bisa gitu you know last question for me menurut aku Reza adalah bukti nyata seseorang yang mungkin di mata publik selalu happy selalu cheerful tapi you have your own story pernah ngalamin kecewaan karena gak mencapai ekspektasi kecemasan juga ngerasain over thinking ngerasain dan aku yakin banyak kesendihan lainnya jadi last thing for me apa yang kamu lakukan buat diri kamu sendiri nah apa yang bisa terapkan oleh temen-temen bicara cinta untuk ngerasa bahwa hidup itu selalu layak diperjuangkan even di masa-masa mereka merasa terpuruk ini susah banget ya karena ini pun yang gue lakuin sampai detik ini ketika gue kecewa sama sesuatu kalau gue gue punya durasinya nih gue punya durasinya gue udah gak mau lagi ketika gue lagi sedih terus gue aduh menurut gue itu kayak itu menghalangi menghalangi kesedihan lo jangan tombol di tubuh lo error nanti lo sedih lo rasain sedihnya gue sadar kan gue main-main human design tuh jadi human design gue tuh emang emotional authority jadi penanwilan keputusan gue berdasarkan emosi gue di hari itu jadi ketika gue tau gue lagi sedih tiba-tiba ada keputusan yang penting datang gue kayak tahan dulu setengahnya kasih gue tiga hari untuk aduh gue mau nikmatin sedih ini tapi bukan berarti kita yang gue sedih terus ada keperjaan hari itu terus gue sedih-sedihan ya gue bisa banget ketika gue lagi sedih eh gue mesti nge-mc ceria gitu bisa karena menurut gue itu rasiko kerjaan lagi dan lo gak bisa tuh kayak sorry cinta sorry ya aku nge-mc kayak gini aja soalnya aku lagi sedih kayak eh kayak kita dikerja loh bukannya lo gak usah minta semua orang tuh untuk ngertihin bahwa lo gak ada dan lo harus tau di hari ke-3 atau hari ke-4 ketika di hari-hari ini gue ngerasa gila sedih banget gila gitu indian gue mikir lo tuh gak spesial-spesial amat kalau gak semua orang juga sedih semua orang yang juga pernah tajau di dunia ini jangan ngerasa lo tuh korbannya beneran-bener nih kata sahabat gue mana saya lah FPD selalu bilang adalah indian gitu tuh selalu menjadi korban mencerita kita sendiri ini buat yang lain sedih justru menurut gue lo ada yang sedih kan tapi buat temen-temen yang tau kalau emosi kamu yang menentukan keputusan apa yang akan kamu buat jangan buat dulu deh kalau itu keputusannya gede yang gede gitu yang wah gila jangan-jangan udah berangsur-angsur udah udah enak oke oke and then lo akan relax bahwa terlihatan gak gue doang lagi yang kayak gini satunya cowok-satunya itu rame kok nyawanya tapi temen-temen ci gue tuh juga bukan orang yang dilahirkan dengan pola pikir kayak gini loh justru gue aur-auran dan akhirnya belanjar gitu dan kayak latihan punya otot aja sih lo mesti dilatih gak bisa gue pengen kayak popay nih terus tapi gue diem aja gak mungkin kayaknya butuh berapa hari ada tuh riset dengan butuh berapa hari lo buat emi 1 hari 2 hari 21 hari sampe akhirnya nanti lo gue jadi orang yang kayak gitu well guys kalau dari aku ingat life is not perfect saat kalian mengalami suatu kesulitan nafas kalau ada fitur zoom out dalam hidup kalian zoom out amati dulu apa yang terjadi dan pelajarilah diri kalian sendiri kalau reza tadi melakukan human emotional test tadi ada juga yang namanya ennegram dimana kalian bisa pelajari diri kalian sendiri jadi kalian tahu bagaimana mengatasi emosi dan perasaan gak enak saat mengalami dan ingat jangan expect orang lain untuk menyembuhkan atau membuat kalian merasa lebih baik kontrol ada di tangan kalian dan kalian lah yang harus memperjuang buat diri sendiri agar bisa menjadi lebih bahagia dan lebih stabil gue setitik ya ini menurut gue tips yang bagus banget karena gue waktu itu baca buku filosofi teras dari om Henry disitu ada latihannya adalah star jadi ketika lo lagi ada satu kejadian yang yang buat lo emang gitu perakuin star stop sink assess respon contoh gue atau itu ini anak ketenen banget ya kita janjian ini bener-bener terjadi in real life ya ini lo bilang sama gue eh kita janjian yuk hari kamis depan oke gue adalah orang gue udah janjian sama lo kamis depan gue gak akan buat janji sama orang lain kalau ada orang lain yang buat janji di hari kamis asal jendak waktunya gak apa-apa gak apa-apa gitu tapi hari kamis untuk cinta hari rabu cinta bilang sama gue gue besok gak bisa lagi ternyata sorry ya gue hei Virgo-Virgo pering tim ini gue bisa kayak parah lo padahal gue kamis nih gue udah nyediain waktu banget lo buat lo atau terus gue gini karena lo di hari rabu itu kerjaannya belum kelar makanya kalau hari kamis gue tetep main sama gue yang anda ancur nih kerjaan dulu gue berpikir gila berarti oh kita temenan gue segini aja kali ya karena gue bisa oh ya dan hal-hal pengen victim lainnya dibanding gue kayak gitu akhirnya gue ngelanggukan si star stop jadi ketika eh gue lo bisa gak bisa nih stop stop tuh yang berguna yuklah stop gue kayak orang yang liat gini ya jadi gue berguna begini stop 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 oke ini stop ya stop oke think and assess oke oke ya Reza suka kerja suka cinta kerja iya cinta kerjanya belum selesai iya Reza kok kerjanya belum selesai bisa main gak bisa lagi sedangkan tau nih Reza sama cinta kalau udah ketemuan ngobrolnya akan lama bener-bener juga ya nah kalau ngobrol akan lama coba balik lagi ke lo akhirnya lo gak mesti makan ngerjainnya akhirnya nanti datanya jadi jelek ya iya juga ya akhirnya jadi make sense ya akhirnya respon gue bisa kenapa gue kesini oke bentar kita janjian lagi aja itu gue latihan loh karena gue bukan tipu orang yang kayak gitu bisa gak? bisa yang penting lo latih lo latih persepsi kalau kata kamu Arisa Anita maafi lak well Reza thank you so much for your wisdom and thank you so much for bringing happiness to so many people's lives wala-wala karena ada lebih banyak lagi Reza Jandika di negara ini karena kita perlu positive and good vibes wow terima kasih Jinban terima kasih and on that note guys thank you so much for watching I'll see you guys next week bye 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 Terima kasih telah menonton